Pendapat warga Solo tentang Asian Paragames 2022 Masyarakat kota Solo patut berbangga dengan terpilihnya kota Solo sebagai tuan rumah Asian Paragames 2022. Diselenggarakannya Asian Paragames 2022 mendatangkan banyak kebaikan baik dari sisi ekonomi. Tidak hanya itu, acara ini menjadi momentum perkenalan budaya Jawa kepada negara lain. Dan berikut kata warga Solo dan pendukung soal Asian Paragames 2022. Menurut saya pelaksanaan Paragames, Asian Paragames di kota Solo ini sangat baik ya. Terutama memberikan imbas kepada masyarakat di kota Solo ini. Selain memberikan dampak ekonomi juga ya karena kedatangan tamu dari berbagai daerah. Juga memberikan semangat kepada masyarakat kota Solo dalam berolahraga. Karena kita juga bisa melihat bagaimana atlet-atlet paragames yang dalam kata lain memiliki kekurangan. Tapi harusnya bisa memberikan motivasi juga kepada masyarakat kota Solo yang memiliki kesehatan. Kemudian badan yang sempurna begitu. Luar biasa, bangga. Karena Bertrand juga kenal beberapa atlet Paralimpik Indonesia. Ada Mohamed Zain, his name. I've met him. Ya, Bertrand sebagai warga negara Indonesia. Saya bangga sama teman-teman atlet, pasti bawa pulang mas yang banyak. Apalagi di rumah sendiri. Pasti menang, pasti bisa. Saya merasa sangat antusias ya mbak. Jadi kayak dengan diadakannya Asian Paragames ini di Solo kan jadi rame. Jadi kayak banyak orang jualan gitu. Apalagi kami berdua ini pendatang baru. Jadinya kayak lebih antusiasnya kayak ada parade gitu kan. Jadi kayak mengenali budaya-budaya di sini gitu, di Indonesia ini. Bagus juga untuk Asian Paragames di kota Solo ya. Kalau menurut saya, ini harusnya ada setelah Asian Paragames itu, ada pengarahan jalan. Dan tadi ada beberapa tamu juga sempat berkunjung ke sini. Tadi yang saya temuin dari Thailand. Itu mungkin bahasa atau... Kan dia sendiri tuh, belum ada guide-nya. Nah itu. Untuk transaksi jual-jual beli ya lumayan sih. Meningkat, ada peningkatan. Soalnya euforianya kan juga tamunya lumayan. Banyak dari pendatang luar kota juga. Cuma satu kendala, ada beberapa orang asing, belum nuker uang ke rupiah. Nah itu. Kan masalahnya penukaran uang dari uang luar ke rupiah. Kayaknya tadi ada orang Thailand tanya dalam hitungan baht. Kita pedagang juga bingung. Hitungan baht gimana kan. Kalau bentuk rupiah enak gitu loh transaksinya. Ya menurut saya tuh, itu sangat luar biasa ya. Karena untuk pertama untuk menunjang kota Solo ya. Untuk yang disabilitasnya itu memang kita harus bantu mereka. Mereka punya bakat. Mereka punya impian juga seperti orang-orang normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.